Penyelenggaraan Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang dilaksanakan hari Senin 13 Februari 2016 di Kecamatan TW Baru ini dihadiri Bupati Barito Utara Nadalsya Stafahli Bupati, beberapa Kepala SKPD, Camat TW Baru beserta jajarannya dan undangan lainnya Musrenbang merupakan kegiatan yang setiap tahunnya dilaksanakan sesuai amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Kita juga diajak untuk membicarakan rencana-rencana pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan pemerintah Hasil kesepakatan Musrenbang nantinya akan digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan atau sebagai landasan penyusunan RABD Dalam sambutannya Bupati Nadalsya mengatakan Tujuan penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan ini untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang tingkat desa kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di kecamatan tersebut Kemudian membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas pembangunan desa atau kelurahan serta melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bari Tumpah Di tempat yang sama, Cama Tew baru mengatakan berdasarkan hasil dari Musrenbang Des prioritas masyarakat menginginkan adanya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan serta meningkatkan sarana kesehatan dan pendidikan serta air bersih Berdasarkan hasil Musrenbang Des yang telah kita laksanakan mulai tanggal 5 sampai 21 Jun hari 2016 di 2 kelurahan dan 8 desa kecamatan prioritas dan prioritas masyarakat menginginkan adanya peningkatan iblas perjalan jembatan terutama akses menuju kebukatan kecamatan serta meningkatkan sarana kesehatan dan pendidikan dan air bersih nantinya diharapkan memberikan kontribasi yang besar dalam perjabatan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan perjabatan pelayanan di kecamatan daerah Kabupaten Tim Liputan Batara TV melaporkan